Iya, Pak Mirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Tadi sempat terdengar ada pendapat dari Pak Hendrawan mengatakan ini sebenarnya rebutan amunisi untuk 2014. Bagaimana? Anda melihatnya seperti itu juga, Pak Arhut? Maka Anda begitu peduli apakah PKS akan tetap berada di koalisi atau tidak? Karena itu, Bapak kemarin waktu memberi arahan kepada kami kader-kadernya, ini tantangan. Masalah hukum menjadi politik. Masalah BBM yang paling terakhir, semua dipolitisir. Kaitan dengan 2014. Yang kayaknya kok salah aja sih Bapak kita ini. Padahal beliau sudah bekerja yang sebaik-baiknya untuk rakyat. Itu intro saya. Yang saya ingin katakan pertama dari profesor. Ini enaknya profesor. Yang saya ingin katakan pertama dari profesor. Ini enaknya prof. Gak ada etika. Gak ada etika. PDI Perjuangan itu... Ini saya koreksi dulu ini. Iya, iya. Gak sebentar kan TDI Perjuangan itu. Ini saya koreksi dulu ini. Iya, iya. Ini sebentar. Saya ngomong dulu. Ini perinsatnya. Gak nanti, nanti prof. Sabarlah. Saya ngomong dulu. Ini perinsatnya. Gak nanti, nanti prof. Sabarlah. Jadi begini. Yang mula-mula walkout apa? Hanura. Cuma 17 DPR-nya. Aku sedih. PDI Perjuangan ikut-ikutan walkout. Kok dicontoh dari partai yang dibawa? Dia tiga besar loh. Jadi walkout itu gak pantas. Saya ingin katakan. Suasana demokrasi kita kedepankan di era reformasi. Apa itu? Hanya siap menang. Gak siap kalah. PDI Perjuangan kan pernah menang. Sekarang kalah. Saya kira harus diluruskan. Ini berbahaya sekali. Pandangan seperti ini. Pandangan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas. Tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang jelas. Dalam sidang itu. Karena menurut kami. Dalam sidang itu. Karena menurut kami. Semua fraksi di banggar itu sudah setuju. Semua fraksi di banggar itu sudah. Itu sebabnya kami mengatakan kalau sudah setuju semua di level banggar. Itu sebabnya kami mengatakan kalau sudah setuju semua. Itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Pimpinan. Itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Pimpinan. Gagabah. Dia menafsirkan sebuah tata tertib. Pasal 150. Dia menafsirkan sebuah tata tertib. Pasal. Dalam kapasitas seperti apa Benika Harman. Menafsirkan bahwa satu bulan. Kapasitas seperti apa Benika Harman. Menafsirkan bahwa setelah semua kader demokrat berlomba-lomba agar. Masalah ini selesai. Semua kader demokrat berlomba-lomba agar. Masalah. Jadi ini heran. Jadi itu sebabnya kami prinsip Pak Ruhut. Tetapi ini heran. Jadi itu sebabnya kami prinsip Pak Ruhut. Itu sebabnya dalam sidang-sidang komisi. Catatan-catatan yang selama ini kami berikan. Akan kami sampaikan. Bahwa catatan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena RAPBN sudah disahkan. Sebagai APBN perubahan. Oke. Jadi kami dalam hal ini prinsip Pak Ruhut. Jadi Pak Ruhut salah itu. Ikut-ikutan. Tidak, tidak. Kami sudah membuat langkah-langkah yang tegas dan jelas. Oke, baik. Kita berhenti di situ boleh. Kita break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.